Bagaimana Prof Agus melihatnya ketika memang seorang terdakwa yang ingin apa namanya walk out begitu ya Dari ruang sidang virtual itu tetapi kemudian tetap dipaksa Apakah memang ada aturannya wajib mengikuti dan hadir di situ begitu di secara virtual itu ya Prof Agus Oh iya itu yang tadi saya sampaikan di dalam perma nomor 4 perma nomor 5 itu jelas normanya Jadi semua proses persidangan itu sepenuhnya menjadi kewenangan majlis hakim untuk mengatur jalannya persidangan Apakah dengan menggunakan luring atau menggunakan daring elektronik dan seterusnya Itu sepenuhnya kewenangan dari majlis hakim dan dalam beberapa kesempatan memang Karena ini kan ada potensi Pak Indra Jadi ada potensi ketika kemudian persidangan itu dilakukan secara luring Ada potensi, potensi terjadinya suatu kerumunan yang ada di sekitar Kalau di ruangan persidangan pasti akan ada aparat tugas keamanan yang kemudian akan menjaga itu Tapi di luaran kan bagaimana mengontrol kerumunan itu Nah ini yang harus juga dijadikan sebagai pertimbangan Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh majlis hakim dengan memperhatikan perma nomor 5 Terkait dengan protokol dan keamanan dalam persidangan di pengadilan itu sudah betul menurut saya Tapi alasan itu dibantah juga dengan argumen bahwa jaminan seorang Rizik Sihab yang menjadi terdakwa itu Akan meminta tidak akan hadir masanya di sana Bisa enggak itu menjadi pertimbangan hakim kira-kira Prof Agus Loh saya kira hakim kan tidak mungkin sampai sejauh itu Pak Indra gitu ya Hakim kan punya juga pertimbangan-pertimbangan yang ini juga harus kita hormati Tidak bisa kemudian menurut saya, menurut Pak Azaz, menurut Pak Indra, tidak bisa Hakim saya kira punya pertimbangan-pertimbangan dan itu independensi seorang hakim ya Yang mempunyai satu apa namanya yang bisa menentukan itu gitu Tidak bisa kemudian dipengaruhi oleh siapapun juga Bahkan oleh eksekutif pun enggak bisa Ini namanya hakim itu independen gitu ya Tidak dipengaruhi oleh siapapun juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa